Sedikit menanggapi dong terkait para tabas dan lawannya nih, Teknofi ini kan bisa dikatakan saat ini sedang menjadi perbincangan publik ya. Dengan awal kasus peraharanya itu kan tentang kasus donasi, tapi sekarang itu kan malah melebar kemana-mana yang melaporkan Deni Sumargo dan juga Pablo Benoa dan lain-lain. Mungkin seperti apa menanggapinya sebagai praktisi? Yang pertama, kasus ini penting untuk didamaikan supaya selesai. Kalau kasus ini tidak didamaikan, nanti dia akan banyak itu perkara baru. Si Farhad, teman-temannya membela Farhad, si Densu, teman-temannya membela Densu, si Nofi, teman-temannya membela Nofi, jadi semua saling membela. Jadi akhirnya timbul yang namanya pembelaan publik. Farhad bukannya nggak punya pembela, banyak di pembelaannya juga. Densu juga, pasti banyak pembelaannya juga. Nah ini akan jadi lama-lama kalau dibayarkan menjadi konflik sosial. Konflik sosial apa? Walaupun secara hukum lapor-melapor, tapi kan konflik sosial, ada pro, ada kontra. Lama-lama juga para netizen juga ikut berantem. Makanya ini sebenarnya udah harus negara campur tangan dalam persoalan konflik sosial seperti ini. Karena ini kan dari orang yang kita tidak tahu, melibatkan public figure. Dari public figure, melibatkan netizen. Nah makin lama makin lebar. Sehingga ini sudah waktunya penanganan secara serius. Siapa yang harus menangan serius tentunya penyelidik kepolisian. Kalau memang tidak terpunuh unsur, langsung buru-buru di SP3. Kalau mempunuh unsur, buru-buru disampaikan ke kejaksaan untuk dipersidangkan supaya nggak berkembang. Karena perkara, kalau dibiarkan kelamaan, kadang-kadang berenak-benak. Punya anak, punya cucu, sama punya binak. Yang makin pro, akan pro. Yang kontra, akan kontra. Pada satu titik nanti orang berantem, gara-gara persoalan yang sederhana. Menurut Abang, itu yang terkait pelaporan Farhat Abbas ke Denisu Margo yang juga disusara sendiri gitu. Kemarin juga pihak dari Denisu sudah menemui organisasi KKSS ya Bang? Yang menaungi Sulawesi Selatan. Ketuanya juga sudah bilang bahwa oke, kita berdama gitu, tidak ada konflik ini. Tapi ada salah satu kelompok ini yang masih mau mengusut kasus ini tuh ke polisi gitu Bang. Kemarin juga dampingi ke Polda Metro Jaya juga gitu. Gimana menanggapinya? Ya, itu tadi. Karena kasusnya beranak-benak, timbul ketidaksukaan, ketidaksukaan baru. Jadi, ketika gesekan sosial terjadi dalam satu konteks kecil, dan ketika membesar jadi bola salju, makin banyak yang tergesek. Nah, yang tergesek ini ada yang memaafkan, tapi ada yang benar, ah harus ini jalan terus ke polisian. Padahal persoalan intinya apa? Persoalan intinya sebenarnya adalah si Agus disiram air keras oleh seseorang. Itu aja yang diproses pidana dan dipersidangkan titik. Karena induknya, induk segala perkara dari persoalan ini adalah itu. Agus disiram air keras. Cuman karena Agus kemudian gak punya duit, dia minta bantuan netizen, donator. Dari situlah timbul persoalan-persoalan yang berikutnya, yang kemudian ujung pangkalnya sudah dibikin gak jelas. Padahal jelas. Ini cuma persoalan seseorang pidana dilemparkan air keras oleh seseorang. Ini kan kriminal biasa sebenarnya kan? Dengan berat lah, dengan pemberatan kan? Nah, ini dulu yang kita selesaikan. Nah, kalau ini sebenarnya bisa diselesaikan kok ini. Ini kan kadang-kadang begini. Satu perkara ini karena menarik minat orang ingin tahu, kemudian menarik minat intensi dari publik menyimak perkara ini sehingga timbulah banyak publik-publik yang kemudian ikut campur, bergabung di dalamnya untuk kemudian ikut urun rembuk. Tujuannya apa? Memang tujuannya tadinya baik untuk memencangkan masalah atau menyelesaikan masalah. Tapi kemudian seringkali bukan menyelesaikan masalah, tapi malah akhirnya masalahnya menjadi tambah banyak. Kosolannya menjadi tambah banyak, menjadi keruh. Nah, ini yang sedang terjadi. Kalau ini dibiarkan, nanti sebentar lagi Farhad habis melaporkan Densu. Habis itu Densu laporkan Farhad. Habis itu temennya Densu juga tersinggung. Ini kan sekarang yang tersinggung istrinya Densu. Udah keluar kan? Istrinya Densu katanya memukul si Farhad. Kan begitu ceritanya. Yaudah, makin lama berkembang. Terlalu juga Farhad juga kalau punya saudara, saudaranya tersinggung. Bertambah lagi, ini kan baru orang bugis sama orang dari Makassar saja yang membuat laporan karena sudah mulai ada unsur sarannya. Ini kalau dibiarkan berkembang lagi. Karena ada orang mungkin ya dari suku lain yang tersinggung lagi. Nanti suku lainnya tersinggung lagi. Ini kalau dibiarkan kan jadi berkembang. Bang, tapi yang menarik adalah kemarin Densu itu pada saat menemui itu beliau mengatakan bahwa saya sebenarnya di sini mengklarifikasi ya. Saya sebenarnya di sini itu tidak membawa ras suku gitu. Tapi saya hanya ke pribadinya Farhad gitu. Jadi antara saya dan juga Farhad gitu. Jadi tidak menyinggung itu gitu. Jadi antara niatan sama yang hasil keluar seringkali nggak sama. Niatan kita secara pribadi kan kita semua ini aja. Tapi hasil yang keluar ternyata persepsi masyarakat berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang ini cuma niatan saya pribadi. Nggak bisa. Karena setiap niatan yang timbul di publik akan melibatkan persepsi. Persepsi publik akan berbeda-beda. Walaupun niatan kita cuma satu posisi. Jadi kesalahannya di situ. Oh saya niatnya cuma sama Farhad. Ya nggak begitu. Ketika dia kemudian mempublikasikan, dia melibatkan publik. Ketika melibatkan publik, melibatkan persepsi. Ketika melibatkan persepsi, ada persoalan sosial yang bisa timbul. Ketika itu nggak ditanganin secara baik, timbulah konflik sosial. Ini kan udah mulai ke konflik sosial. Udah mulai suku yang masuk. Ya kan? Ini baru suku Lukis atau suku Makassar yang kemudian bikin laporan. Nanti kalau dari suku dari NTT misalnya, yang merasa tersiung juga, kan ada begitunya. Jadi nggak semudah yang dipikirkan oleh Densu. Begitu. Makanya dalam bersikap tindak, harus hati-hati. Harus adab dipakai. Kalau memang menyelesaikan secara para biak empat mata, empat mata, nggak perlu orang lain. Kalau memang harus ribut, ya ribut, tapi nggak perlu orang lain tahu. Itu yang paling penting. Kalau ini kan semua tahu. Jangan salah. Ya salah ada mereka-mereka juga. Ya Farahnya salah. Ya Densunya salah. Ya itu dia. Karena apa? Karena ini bukan perkara pokok sebenarnya. Perkara pokok itu Agus diseram oleh air keras, oleh seseorang. Itu perkara pokoknya. Coba berkutat ke wilayah situ saja. Ya kan? Tidak perlu teman-teman kemana-mana. Farah juga bukan orang sendirian. Dia itu punya anggota. Punya tim. Kalau timnya tersinggung. Kalau Densu kan yang tersinggung istrinya. Oh, mau mukul Farah. Katanya. Kalau DTJ-nya. Tapi kalau Farah juga, ada juga yang tersinggung. Begitu. Ini kalau dibiarkan menjadi kontrik sosial. Nah, ini sebenarnya akhirnya menjadi tugas menyidik polisi. Pak keamanan kepolisian yang tugasnya adalah cepat menelesaikan ini. Supaya selesai, kembali ke persoalan pokok. Begitu. Bang, anggapannya noong terkait sebenarnya kan pengobatannya setelah uang donasi itu dikebalikan biayasan itu ya ditarik sama pihak NOPE itu kan. Saat ini kan Agus membiayai pengobatannya itu kan tidak bisa di-cover sama BPJS sesuai dengan peraturan presiden ya bang karena itu unsurnya penganiayaan gitu ya. Sehingga kan mungkin bisa dikatakan harus punya biaya banyak gitu mengobatinya gitu. Seperti apa bang? Sekarang pertanyaannya sederhana. Uang donasi yang ada di NOPE itu uang NOPE bukan? Jawabannya bukan. Uang donasi yang ada di NOPE apakah uang Agus? jawabannya bisa ya bisa tidak karena ada penyalahgunaan oleh Agus kan sehingga nah uang donasi itu sebenarnya adalah uang para donator yang pasif yang kemudian teralokasi di wilayahnya NOPE tapi bukan uangnya NOPE termasuk bukan uangnya yaasannya NOPE uang ini adalah uang masyarakat yang terkollet di tempatnya NOPE sekarang ini nah karena bukan uangnya NOPE ya NOPE gak berat juga pakai uang itu yaasannya juga gak yaasannya gak berat nah uang ini akan menjadi legal formalnya kalau diserahkan kepada kementerian sosial ada lembaganya disitu ada dina sosial yang menampung uangnya uang donator uang donator ini tanpa kesepakatan juga gak bisa dipakai oleh dina sosial jadi uang ini tetap harus dikembalikan kepada para donator caranya apa? setelah NOPE menyerahkan kepada dina sosial rekapannya ada baru kemudian dina sosial menyampaikan siapa yang pernah mentransfer uang donator ini mana bukti-bukti mentransfernya silahkan kemudian harus dikembalikan kepada mereka nanti akan bunyi itu kalau mereka oke kalau gitu pasif gak bunyi atau berapa lama atau bunyi udahlah uangnya dipakai oleh kementerian sosial buat apa? apakah buat orang-orang susah yang lain atau kan nanti yaudah balikin lagi ke Agus bisa juga begitu nah sepanjang uangnya ada di tempat NOPE itu bukan uang NOPE nah uang Agus juga belum tentu uangnya Agus nah ini akhirnya uang ini terperangkap dalam suatu kolekter-kolekter apa wilayah rekening seseorang ini gak bagus makanya kita sarankan kepada NOPE udahlah segeralah kembalikan uang itu jangan ditantahan kembalikan lah kepada mensos yang lebih berwenang menangani ini gitu semalam juga tim kuasa hukumnya NOPE juga melakukan press-pongres kepada teman-teman media bahwa beliau ini akan mengundang mediasi antara pihaknya para tabas dan juga Agus besok mengenai kasus ini mungkin dari pengacara NOPE udah bagus itu penyelesaian komplik secara sosial artinya mediasi kan penyelesaian secara sosial kan jadi peranata sosialnya itu si Agus si Agus si Novi si Farhad yang pada berkobik udah diselesaikan disini kembalikan uang ini apakah kemudian uang ini harus dikembalikan kepada Agus misalnya mereka sepakat begitu bisa juga tapi tanya dulu sama donatur mau enggak kan begitu seperti itu tapi kalau penyelesaian secara sosial ini paling bagus kembalikan kembalilah ke persoalan utamanya yaitu seorang Agus mengalami musibah kriminal dari seseorang yang menyeram dia dengan air panas kan nanti disitu pokok persoalannya sehingga sekarang apa sih penyebabnya Agus itu sampai disiram air panas jangan-jangan jengkel si pelakunya agar-agar Agus cawe-cawe meluluhkan gitu kan disiram aja air panas kan gitu nah duduk soal itu dulu nanti akan kelihatan karakter Agus seperti apa kenapa kok dia sampai disiram air panas apa dia rendah hati sampai disiram air panas atau dia semua hati sehingga disiram air panas atau begitu air panas apa ini panas air keras ini air panas lagi sorry ini air keras itu dulu apa penyebab seorang Agus disiram air keras apa penyebabnya apakah dia lagi pasif-pasif aja lagi baik-baik disiram air keras tentu ada latar belakang dari faktor itu yang ketemu dulu nanti kita akan bisa ngeliat karakter Agus seperti apa dari itu dan karakter si Platus seperti apa dari pertemuan-temuan sebab musababnya oke bang berarti kalau menurut abang terkait tim kuasa hukumnya Novi sudah ada ada rasa untuk memediasi misalnya ada doang-doang untuk memediasi kepada Farhat Abbas itu sudah tepat ya bang sudah tepat mereka sudah tepat tinggal Farhat Abbas akan tepat-tepat tidak menyingkapi ini gitu kita sarankan kepada bang Farhat Abbas malilah dengan ketepatan-ketepatan sudah berpengalaman dalam dunia pengacara dia jalankan secara tepat juga undangan-undangan seperti ini ya bang mungkin ada saran gak sih bang untuk terkait ini kita bicara soal kasusnya Novi dan Agus kalau dari bang Bang Diolipas sebagai praktis hukum apa sarannya saran terhadap si bang itu tadi di kata awal yaitu berdamailah kembali kepada persekolahan pokok dari situ cukup untuk menentukan bagaimana karakter pelaku bagaimana karakter agus itu aja dari situ nanti publik bisa menilai dan cukup menilai saja jangan menjustifikasi lebih lanjut oke pesan untuk Farhat Abbas mungkin Bang Farhat ini udah pengalaman malang melintang malangnya udah ada melintangnya juga ada dia di dunia hukum jadi karena malang melintang ini kadang-kadang dia malang juga tapi dalam konteks pengalaman malang melintang itu dia bijak untuk menyelesaikan soalan ini jadi kalau ada undangan penama ini pasti ada itu kalau untuk Novi dia juga nah kalau untuk Novi kan ini dalam dunia publik ini kan baru dia ya baru ini ya dia juga harus kemudian cepat tanggap untuk menyadari keadaan kerajaan sosial jadi kalau dampaknya sudah mulai buruk kepada semuanya ya dia juga harus bijak selesaikanlah adat dan berdamai dengan Agus Agus juga harus ngerem dari perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang kemudian dianggap negatif oleh para netizen dia juga buru-buru memperbaiki dirinya supaya jangan cap negatif itu melekat kepada dirinya sepanjang masa dia fair karena netizen sebagian besar akhirnya gak suka sama Agus ini kan walaupun ini belum tentu kesalahan Agus ya Agus yang harus kemudian buru-buru secara bijak juga Novi bijak Agus bijak Farhad sudah raja bijaknya lagi kan nah itu bertemu selesai satu lagi Denso juga harus lebih bijak lagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial terakhir bang bang Farhad ini menyarankan kepada Novi dan juga Denny Sumargo ini untuk para followersnya mereka berdua kan mereka berdua kan bisa dikatakan public figure yang punya followers banyak untuk stop dulu Agus gimana tangannya ya itu bagus dari seorang Farhad kemudian meminta supaya Denso mengorganisir dan si Novi juga mengorganisir followernya supaya berhenti memuli tapi ini kan orang per orang masing-masing punya pikiran masing-masing punya pendapat bebas di Indonesia ini yang penting bebasnya bertanggung jawab jadi Farhad harus sebenarnya yang harus diperbaiki adalah perilakunya atau konsep dirinya atau bagaimana bersikap tindaknya seorang Agus bersikap tindaknya seorang Farhad itu kemudian harus dirubah menjadi tindakan-tindakan yang menimbulkan positif image di masyarakat jadi ini yang paling penting dibanding nyuruh Denso sama si Novi gak akan jalan itu nyuruh-nyuruh suruhan begitu mana Anda bisa Menyuruh followernya gak bisa Novi juga gak bisa ini udah masing-masing pribadi setiap pribadi itu punya pendapat-pendapat yang masing-masing dan haknya kuat negara menjamin kemerdekaan orang-orang untuk ngomong apa aja asalkan tidak melanggar hukum negara menjamin ketidaksukaan orang-orang untuk tidak menyukai apa aja asalkan tidak melanggar hukum oke oke good